Dan pengawas pemilu Kabupaten Bandung melakukan sosialisasi tetap muka dengan sejumlah masyarakat Kabupaten Bandung terkait pelaksanaan pilkada pada 2020 mendatang. Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pada pelaksanaan pilkada mendatang. Tahun 2020 mendatang beberapa daerah di Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak seperti Kabupaten Bandung, Cianjur, Pangandaran, Tasik, Karawang, Indramayu, Sukabumi, dan Kota Depok. Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Kabupaten Bandung. Bawaslu mengadakan sosialisasi tetap muka kepada kelompok masyarakat rentan di Kabupaten Bandung. Masyarakat rentan yakni masyarakat kabupaten dan kota yang melaksanakan pilkada 2020. Beserta dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, Organisasi Kepemudaan hingga Ormas dan LSM. Hal tersebut digelar sebagai upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif pada pilkada mendatang agar masyarakat dapat lebih pintar dan jeli terhadap setiap bentuk pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah. Saat ini yang masih banyak menjadi sorotan adalah politik uang dan politik identitas. Politik identitas akan menjadi sangat berbahaya karena dapat mencederai proses demokrasi dengan cara yang sangat kejam. Jelas ini sesuai dengan kegas Bawaslu ya di pasal 94 di undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga sama. Terus kemudian di undang-undang nomor 10 tahun 2016 juga partisipasi masyarakat ini sangat diperlukan. Artinya bahwa semua itu bisa kita laksanakan bersama dan keterbatasan dari SDM Bawaslu juga tersendiri.